Pertahun, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga bicara soal netralitas di pemilu 2024. Agus menegaskan akan ada sanksi pidana bagi TNI yang tidak netral. Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut. Tetapi saya sudah meninstruksikan kepada jajaran yang ada di satuan bawah untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI yang sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 di mana di situ prajurit tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian ada juga Undang-Undang tentang Pemilu No. 7 tahun 2017 apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis akan ada tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.